Anda masih bersama kami di kabar Kepri Pemirsa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara atau SMN tahun 2018. Sejumlah siswa dari Nusa Tenggara Barat mengunjungi SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Siswa Mengenal Nusantara merupakan program dinisiasi Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi. Sejumlah 25 siswa beserta pendamping yang termasuk dalam kegiatan Siswa Mengenal Nusantara tahun 2018 melakukan agenda kunjungan ke sekolah di Provinsi Kepri yaitu SMK Negeri 1 Tanjung Pinang yang dilaksanakan pada Rabu pagi tadi 12 September 2018. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara tahun 2018 yaitu pertukaran pelajar yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ke Kepulauan Riau. yang sudah dilaksanakan terhitung tanggal 8 September sampai dengan 16 September 2018. Siswa Mengenal Nusantara merupakan program dinisiasi Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi se-Indonesia. Tujuan kegiatan program Siswa Mengenal Nusantara adalah untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara melalui proses pertukaran informasi dan kebudayaan. Wakilan dari Siswa Mengenal Nusantara asal Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke SMK Negeri Satu Tanjung Pinal. Sudah dipilih untuk menerima Siswa Mengenal Nusantara di Tanjung Pinal ini dan kami berharap kunjungan dari siswa-siswi dari Nusantara Barat ini dapat menghubungkan pertanggungan silatuan milita yang terdiri dari 22 peserta siswa. Dari 22 peserta ini diambil dari berbagai sekolah yang ada di Nusantara Barat. Dari Nusantara Barat memotivasi anak-anak ini untuk kedepannya untuk saling mengenal satu sama lain, mengenal kebudayaan-kebudayaan di seluruh provinsi Indonesia. Kami sangat bersyukur atas kepercayaan diberikan oleh Pelindo ke SMK Negeri Satu Tanjung Pinal ini untuk menyambut kedatangan dari Siswa Mengenal Nusantara dari Nusantara Barat ini. Dan mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh PUPN ini dapat bermanfaat bagi siswa kami dan juga dari siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia yang mereka diberikan kesempatan untuk dapat mengenal Nusantara melalui program ini. Kami berharap program ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan ke depan siswa-siswi dari seluruh Nusantara bisa terbuka wawasannya, dapat mengenal budaya dari daerah-daerah lain selain dari tempat mereka. BUMN, ADI Utul Negeri! Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.